Pembersa seorang caleg di Bondowoso, Jawa Timur, rela menjual ginjalnya untuk biaya kampanye. Caleg ini bahkan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani di atas matrai. Ervin Dewi Sudanto, warga desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, menawarkan ginjalnya. Pria 47 tahun ini maju sebagai caleg, rela menjual ginjal untuk biaya kampanye dan pemenangannya ke masyarakat yang diperkirakan membutuhkan dana ratusan juta rupiah. Ervin mengaku tidak memiliki biaya besar untuk duduk di kursi parlemen. Ia pun membuat surat pernyataan yang ditanda tangani di atas matrai. Surat pernyataan jual ginjal ini tujuan-tujuan saya untuk biaya operasional dan biaya logistik untuk pemenangan pemilahan calon legislatif. Intinya untuk pengabdian terhadap masyarakat. Selama ini Ervin membuat banner dan baliho dari sisa tabungan yang dimilikinya. Dari Bondowoso Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AINews, melaporkan.